Intro Sebelum kita bahas tentang orang tua tadi, pintar jadi kebelinger. Ya, artinya kita bahas kali ini anak yang lebih pintar dari orang tua. Sebelum kita bahas anak temanya, saya mau ingetin lagi. Orang tua itu ada orang tua karena tua karena ilmunya, itulah guru kita. Orang tua karena yang melahirkan kita, karena tua dari segi keturunannya. Bahkan ada om kita, ada om kita, saudaranya ibu, ternyata kita lebih tua dari om kita. Ada kan gitu? Ya, ada banyak kejadian. Kemudian ada juga orang tua karena dari segi jabatannya, atasan kita. Dia orang tua karena bertanggung jawab atas diri kita. Ternyata bos kita, atasan kita jauh lebih mudah dari kita. Jadi posisi-posisi ini yang harus diingat. Sekarang, bagaimana memperlakukan orang tua yang kurang dalam hal pendidikan dibanding anak. Ini yang akan kita bahas. Memperlakukan orang tua ada dua cara. Orang tua yang kurang ilmu, orang yang tua yang kurang dalam hal maaf, pengetahuan. Ada dua cara untuk mengajarkan, mengingatkan mereka. Yang pertama, mengingatkan dengan cara apa? Dengan cara yang sabar. Sesuai dalam surah Al-Asar. Watawasobil haq, watawasobis sabar. Dua, ketika kita mau menyampaikan, tapi barengi dengan kesabaran. Barengi dengan kesabaran. Tuh, dua, tiga. Kesabaran. Sekalipun itu kebaikan yang engkau sampaikan, tapi sampaikanlah dengan cara yang sabar. Itu yang pertama. Cara yang sabar. Kadang-kadang kita ngajarin orang tua. Maaf, bisa jadi ada orang tua yang gak tau ngaji. Tapi anaknya yang ngajarin ngaji orang tuanya. Bisa jadi ada pengalaman seperti itu. Saya tahu. Pasti ada seperti itu. Sehingga anak kadang-kadang sabar. Mau marahin gak? Enak. Gak usah jauh-jauh deh kalau nonton TV. Nonton sinetron. Kadang-kadang anak lebih tau ceritanya daripada mamanya. Terus nanti nanya lagi. Mana ininya? Yang tadi kan yang ini. Apalagi sinetron-sinetron yang dari luar negeri. Muka-mukanya mirip-mirip semua. Pasti kadang-kadang anak bertanggap sama orang tua. Mama ini ceritanya gini. Aduh, kan mana pasti? Tahu-tahu ibu nyambungi ke iklan. Itu iklannya, Bu. Itu promosi, Bu. Kadang-kadang seperti itu. Kepada semua anak yang lebih tau dari orang tua harusnya menyampaikan dengan cara yang sabar. Sehingga melahirkan kesantunan, ahlak. Itu, 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 itu bagus. Sosok ulama yang luar biasa sudah ngajar di majelis. Tiba-tiba ibunya datang. Nak, sini nak. Ayam-ayam mau diberi makan. Pada saat duduk di depan anak muridnya. Sang anak turun dari mimbarnya. Kursinya, kalau kita pengajar kan ada kursi yang tinggi. Terus ada tempat kitabnya. Kita duduk di situ, kayaknya kita gimana gitu. Anak-anak belajar. Tiba-tiba sang guru ini turun. Untuk memberi makan ayam-ayamnya. Disuruh sama siapa? Ibunya. Jatuhkah arga diri sosok seorang ulama besar ini? Tidak. Justru orang kagum. Jadi posisi-posisi ini harus dijaga. Kadang-kadang anak itu merasa sok. Merasa mulia. Harus turunkan. Turunkan. Kadang-kadang ibu juga begitu. Mohon maaf orang tua juga seperti itu. Mohon maaf jamaah. Oh maaf jamaah. Oh jamaah-jamaah. Kadang-kadang ibu juga seperti itu. Kadang-kadang ibu yang gensi bertanya sama anak. Sosok ulama besar, tidak usah saya sebut namanya. Nanti pada kaget ulama besar ini sangat terkenal namanya. Imam Abu Anifah. Eh aku sebut ya. Anaknya gak bertanya sama Imam Abu Anifah. Malah bertanya kepada ulama yang lain. Kaget ulama ini. Bukannya ulama yang terbesar, terpopuler, terebat itu adalah anaknya dia. Kok ibunya nanya, sekalaku? Sampai-sampai dia tanya kepada Imam Abu Anifah. Ibunya nanya tentang patwa ini. Kata Imam Abu Anifah. Sudah jawab aja. Jawab apa aku? Justru ulama ini bertanya kepada Imam Abu Anifah. Apa jawab aku? Jawab ini, jawab ini. Tapi kau katakan itu dari kamu ya. Padahal itu dari Imam Abu Anifah. Itu kadang-kadang seperti itu. Yang kedua. Jadi yang pertama, ajarkanlah, ingatkanlah, informasikanlah, beritahukanlah orang tua dengan cara yang sabar. Dan yang kedua, dengan cara ketegasan. Sebagaimana tegasnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Asal ketika persoalan, masalah, keyakinan. Kadang-kadang ada arus ketegasan. Betul. Kalau menyangkut kepada Allah. Betul. Karena taat kepada orang tua boleh. Tapi sepanjang ketaatan itu tidak menyalahi aturan agama. Masya Allah. Jadi kadang-kadang ada ketegasan. Cuma kalau dalam hal ini, saya tidak terlalu membahas tentang ketegasan kepada orang tua. Kadang-kadang anak beda keyakinan dengan orang tua. Tetap taat. Sebagaimana Anas bin Malik berkata, Ya Rasulullah, orang tuaku beda agama. Apakah aku bisa taat? Kata Nabi, masih bisa taat. Sepanjang itu bukan masalah kita dah. Masya Allah. Ini coba sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Redi nih. Red. Red itu merah. Iya. Di, bisa juga terserah sih. Boleh dua-duanya. Duduk aja loh. Jangan diri. Kasihkan Pak Ustadz. Satu aja saya kasih. Udah, jangan kebanyakan. Jangan tinggi berdiri. Jangan berdiri ya, duduk aja ya. Saya kalau, aku nonton tayangan yang kemarin satu minggu. Ya Allah, mau tahu enggak? Aku kayak hobi. Redi, pernah akan ngalamin hal-hal yang seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Maksudnya, sama orang tua kadang kita berdebat. Bukan berdebat sih. Jadi mungkin ada satu permasalahan yang beda pendapat nih. Antara kita dengan orang tua. Nah, sebetulnya sering ini, sering terjadi dan ini pembahasan yang luar biasa menarik. Terutama untuk diri saya sendiri. Karena di kehidupan sehari-hari sering menemukan apa namanya perbedaan pendapat dengan orang tua. Ada salah satu contoh juga teman saya, apa namanya. Dia sering kayak gini. Dia sering banget ngobrol sama misalnya orang tua saya. Terus saya tanya sama dia, kok kamu senang banget sih ngobrol sama orang tua saya? Terus kata dia, dia menjawab, ya karena bokap lu tuh tahu banget apapun. Jadi enak, apapun nyambung. Enggak kayak bokap gue. Dia bilang kayak gitu. Nah, menurut Ustadz sendiri nih, itu kayak gitu gimana tuh? Apakah itu salah satu menyakiti orang tua? Atau dunaka sama orang tua? Sepanjang orang tuanya tidak dengar, sepanjang orang tuanya tidak dengar perkataan anak itu aman. Aman. Tapi kadang malah terbalik, kadang begitu orang tua itu memang lebih dekat sama teman kita. Biasanya sih seperti itu. Lebih terbuka, lebih ngobrol kayak teman sama kita malah ada jarak. Dan sebaliknya kadang-kadang kita kadang datang ke rumah teman kita, orang tuanya teman kita tuh ngobrol kita tuh kayaknya enak banget. Ih, bokap lu asik banget ya. Jadi sama-sama. Coba nih, hati-hati loh. Jangan sampai teman kita itu lebih perhatian sama orang tua kita dibanding kita sendiri sama orang tua kita. Jadi jangan sampai nanti orang tuanya bilang, kok jadi kayak anak saya malah teman kamu ya, bukan kamu tuh. Hati-hati loh begitu. Lili, aku mau jawab kata-kata Pak Adli tadi, kenapa ya orang tua kita lebih akrab dengan teman kita. Coba Pak Adli, ini bisa baca enggak? Enggak. Kedeketan. Enggak, kedeketan. Kadang-kadang orang yang kedeketan itu susah untuk mengemahami. Jadi kita harus menjauh. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang orang yang jauh itu lebih dipahami orang tua dibanding kita yang lebih dekat. Kadang-kadang apa? Terlalu dekat. Enggak bisa baca juga. Coba kalau Valery pernah ngalamin hal-hal kayak tadi enggak sama orang tua? Apalagi cewek ini paling banyak perdebatannya. Ya sering terjadi sih sebenarnya, apalagi masalah teknologi kan kalau orang tua kan agak pengetahuan agak kurang. Tapi mengatakan orang tuanya. Tadi orang tuanya kanterin loh. Padahal ada orang tuanya di pojok tau. Enggak di depan. Enggak, maksud aku kalau sisanya sih mama yang ngajarin aku gitu. Tapi kalau masalah teknologi kayak dia kayak ini gimana sih? Kayak nanyanya enggak sekali gitu. Bahkan bisa 10 kali kayak enggak ngerti-ngerti. Jadi kayak mau kesal juga kayak yaudah aku tetap enggak setau gitu. Enggak, kayak yaudah enggak tetap enggak setau. Ini luar biasa nih makanya. Itu pahala besar. Putangan lu dong buat dua bintang tamu kita. Tapi apa yang paling susah itu tau enggak? Giliran anak sakit. Kenapa? Kami mikirnya ke dokter. Kata orang tua kita. Enggak usah di krokin pakai bawang aja sembuh. Nah itu. Itu yang kadang-kadang bikin kita. Ya Allah gimana cara penjelasannya? Biasanya kan kalau orang tua pakai obat-obat tradisional ya. Kalau kita kan krok terahirnya. Aku setuju. Aku setuju. Kenapa? Aku setuju sama mertua saya. Oh gitu. Mertua saya itu, oh bawang. Masya Allah ini buat jangan main di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaoki. Tapi juga nanti kita akan bagi-bagi rezeki nih. Akan ada kuis. Dari sekarang telfon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-8711. Kita akan segera kembali lagi. Tetap di Selam Itu Indah. Jaman. Oh jaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.